Saya ajak kita membuka Kitab Wahyu, fasal yang kedua. Kita melanjutkan eksposisi kita dari Kitab Wahyu setelah lewat tiga minggu. Tiga minggu lalu kita ulang tahun gereja. Dan hari ini kita masuk ke dalam Wahyu fasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita membahas satu jemaat yang khusus, satu jemaat di Smyrna. Saya ajak kita membaca bersama-sama ayat ini, hanya beberapa ayat, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, mari kita membaca bersama-sama 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak di surga, kami ingin memohon saat ini akan rohmu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada Rasul Yohanes. Juga roh yang sama yang memimpin kami, mencelikan mata rohani kami, memberi akan pencerahan kepada pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan bukan hanya kami mengerti, tapi biarlah kebenaran itu juga mendorong kami untuk taat kepada Tuhan, dan meresponi akan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendakmu. Pimpin kami, ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, karena kami memerlukan firmanmu untuk menuntun akan jalan kami. Dan untuk mengenal engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Supaya hidup kami yang hanya satu kali di dalam dunia ini, hidup yang kami boleh jalani dengan penuh arti, penuh kelimpahan yang kau sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia dan taat dan hidup di dalam kebenaranmu. Berkati dan pimpin setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah sekalian, terakhir kali kita membahas tentang Kitab Wahyu, kita membahas tentang jemaat di Efesus. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan di situ kita membahas akan khususnya tanda yang pertama dari gereja Tuhan yang sejati, yaitu tentang kasih. Secara khusus, Efesus justru secara negatif, mereka sudah kehilangan akan kasih yang mula-mula atau their first love. Nah hari ini kita akan membahas tanda yang kedua dari gereja yang sejati, yaitu penderitaan. Gereja yang sejati adalah gereja yang dipanggil, salah satunya dipanggil untuk menderita. The call to suffering. Dari jemaat Smyrna kita akan mempelajari akan bagian ini. Tentu akan antara kasih dengan penderitaan itu sebenarnya dua hal yang very closely related. Sangat dekat relasinya satu dengan yang lain. Kalau yang lalu saya mengutip Yaakub, yang dia rela menderita, rela bekerja dengan 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, wanita yang dia sangat kasihi, dia bekerja 7 tahun itu terasa hanya seperti beberapa hari. Karena kasihnya kepada Rahel, dia beban yang berat, bekerja keras 7 tahun itu menjadi sangat ringan. Tetapi sebaliknya, tanpa kasih maka sedikit kesulitan saja, kita akan komplain. Tanpa kasih sedikit inconvenience, belum berbicara tentang penderitaan, kita akan komplain. Dan itu menjadi seperti beban yang berat sekali, terutama karena tidak ada kasih di dalam hati kita. Nah, jemaat gereja di Smyrna jelas jemaat yang tidak kehilangan kasih. Seperti yang tadi kita baca, mereka adalah jemaat yang tetap setia di dalam segala penderitaan yang mereka hadapi. Karena itu pasti karena mereka mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh setia taat di dalam kendak Tuhan. Ini adalah satu dari dua gereja yang tidak ada teguran dari Tuhan. Kita sedang membahas tujuh gereja yang di dalam kitab wahyu ini, hanya ada satu lagi gereja yang Tuhan Yesus disini tidak menegur mereka. Tidak ada celaan sama sekali. Tetapi ini adalah gereja yang dipuji oleh Tuhan, gereja yang dihibur oleh Tuhan karena penderitaan mereka, gereja yang dikuatkan oleh Tuhan. Karena di tengah segala kesetiaan mereka, mereka mengalami segala goncangan yang dihadapi. Ayat 9a mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. I know your affliction and your poverty, yet you are rich. Kamu sesungguhnya kaya. Ini adalah gereja yang kaya dengan iman, gereja yang kaya di dalam kesetiaan mereka. Ini adalah gereja yang kaya di dalam kasih mereka kepada Tuhan. Dan itu nyata kemudian di dalam kehidupan yang mereka kerjakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan disini, mereka sungguh-sungguh kaya meskipun mereka miskin sesungguhnya. Secara fisik mereka miskin, mereka tidak mungkin kemungkinan besar tidak ada gedung gereja yang megah. Mereka tidak ada keuangan yang besar, mereka tidak ada organisasi yang kuat. Tetapi mereka kaya di dalam iman, di dalam kasih, di dalam kesetiaan. Mereka sungguh-sungguh kaya. Tuhan Yesus mengatakan. Tentu sebaliknya adalah demikian. Kalau gereja-gereja tertentu dan termasuk mungkin bagi gereja kita. Kalau kita melihat ada banyak hal yang secara fisik keluar itu kelihatan banyak hal yang baik. Yang kita alami dan itu bisa adalah anugerah Tuhan yang kita patut syukuri. Tetapi kalau hal-hal yang baik itu gedung yang baik, ada keuangan yang cukup, ada organisasi yang baik, ada orang yang datang cukup banyak datang dan kita perbesar lagi gedung itu, beli lagi di sebelah dan sebagainya. Kalau itu hanya menjadi kekayaan kita, kalau itu hanya kekayaan kita hanyalah hal-hal yang bersifat fisikal seperti demikian. Tetapi kita miskin di dalam kasih, di dalam iman, di dalam kesetiaan. Maka gereja yang demikian adalah gereja yang sesungguhnya miskin meskipun mereka dianggap dunia ini adalah gereja yang kaya. Sudah sekalian, Smyrna itu satu kota yang terletas sekitar 60 km di utara dari Ephesus. Kalau sudah melihat petanya itu, Ephesus pertama, surat pertama maka ke atas itu adalah Smyrna. Jadi nanti terus berkeliling, orang yang membawa surat dari Yohannes ini akan berkeliling ke tujuh gereja itu yang akan membentuk lingkaran, lingkaran yang tidak bagus, lingkaran yang tidak sempurna. Ini adalah juga Smyrna disebut sebagai the most splendid of the seven cities sesungguhnya. Satu kota yang sangat indah, yang disebut sebagai the pride of Asia, the pride of Asia. Yang bersaing dengan Ephesus, Ephesus 3-4 minggu lalu kita sudah membahas juga kota yang sangat penting. Jadi bersaing mungkin mirip dengan Melbourne, dengan Sydney. Terus bersaing siapa lebih hebat, siapa lebih menarik. Ini adalah kota yang penting bersama-sama dengan Ephesus dan tidak heran kalau sudah membaca sedikit sejarahnya, maka tahun 195 BC, Before Christ, itu Roma yang berkuasa atas daerah ini, itu mendirikan kuil Dea Roma, yang disebut sebagai kuil yang mempersonifikasi akan Roma sebagai seorang Dewi, dan ditaruhnya justru di Smyrna. Dan tahun 25, Edi, 25 Masehi, maka di situ Roma mengadakan kompetisi di kota-kota yang banyak, yang dikuasai oleh Roma itu, di Asia itu berkompetisi untuk kota mana yang menang, untuk boleh mendirikan bagi di kota itu Kaisar Tiberius, kuil bagi Kaisar Tiberius yang berkuasa saat itu. Dan ini seperti Olimpik, siapa yang menang, siapa yang menang, mereka semua kota-kota berkompetisi untuk kami, kota yang paling layak untuk kuil Kaisar Tiberius didirikan di sini. Maka berkompetisi mereka dan yang menang adalah Smyrna, yang menang adalah Smyrna. Sehingga kuil bagi Kaisar Tiberius, Raja Tiberius itu, itu didirikan di kota Smyrna. Nah tetapi justru kemenangan-kemenangan ini, kehebatan-kehebatan ini, kemungkinan besar menjadi masalah bagi gereja di Smyrna. Karena satu hal pasti mereka adalah gereja yang sejati, mereka pasti menolak menyembah kepada patung Kaisar ini. Mereka pasti tidak beribadah di kuil Dea Roma, yang didirikan oleh Roma juga di situ. Karena mereka adalah gereja yang setia, mereka yang tidak akan menyembah kepada apapun juga, selain kepada Allah Bapak di surga dan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya Tuhan. Kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan, Jika engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Saya pernah mengatakan itu adalah kalimat yang sangat serius, bukan hanya mengaku-mengaku, mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi itu adalah memiliki konsekuensi mereka siap untuk dipenggal kepalanya, siap dihukum mati oleh Roma, karena barang siapa mengakui bahwa ada Tuhan yang lain, ada Tuhan yang lain, ada Raja yang lain, yang patut disembah, yang dimuliakan, selain daripada Kaisar. Maka mereka akan disebut sebagai orang-orang pemberontak, orang-orang yang melawan Kaisar. Seperti orang-orang di Rusia sekarang, berani mengaku, berani melawan Raja itu, Kaisar itu, penguasa yang paling berkuasa itu, hilang sebentar lagi hilang, yang berani protes-protes hilang, habis mati itu, dan tidak ada lagi bekasnya. Sudah sekalian, itulah mungkin yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Jadi itu membuat mereka menerima kesulitan karena keadaan yang justru kebesaran daripada kota dari Smyrna itu. Hal yang lain adalah yang pasti mereka, yang dikatakan dalam Alkitab di sini, bagian kita, pasti mereka menerima fitnah dari orang-orang Yahudi. Ayat yang tadi kita baca ya, dan fitnah mereka, 9B. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jemaah iblis itu disebut The Synagogue of Satan. Ya ini adalah, sebenarnya, Yohannes mengatakan mereka sebenarnya bukan orang Yahudi sejati. Mereka menyebut diri orang Yahudi, tetapi mereka sebenarnya bukan demikian karena orang Yahudi sejati, kalau mereka sungguh-sungguh taat kepada perjanjian lama, maka mereka akan mengerti bahwa Yesus yang datang itu, yang telah mati dan bangkit itu, dia adalah sesungguhnya adalah Mesia. Seperti Tuhan Yesus yang menyatakan diri ke dalam perjalanan ke Emmaus kepada dua murid-muridnya, dan dia membukakan dalam Alkitab. Dan pasti Alkitab perjanjian lama saat itu, perjanjian baru belum ditulis. Yesus membukakan dan menyatakan bahwa dia adalah Mesias itu. Dia memang yang dijanjikan. Maka ini adalah, tetapi ada orang-orang Yahudi yang menyebut diri Yahudi, memang secara kebangsaan mereka Yahudi, tetapi Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah The Synagogue of Satan. Mereka adalah sebenarnya pengikut-pengikut iblis yang menganiaya orang-orang Kristen di Smyrna. Sudah sekalian, inilah Yesus sebagai Mesias itu adalah berita yang diberitakan para rasul, kalau sudah membaca dalam kisah para rasul. Mereka pergi, khususnya Paulus, dengan Petrus, dengan Barnabas, dan sebagainya. Mereka pergi kemana-mana memberitakan, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan itu. Dialah yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi itu. Dan sekarang dia telah datang, mati, dan bangkit. Tetapi, dan mereka adalah orang, kita tahu Paulus, Yohannes, Petrus, semuanya adalah orang-orang Yahudi. Mereka dan mereka pergi pertama-tama, khususnya Paulus pertama-tama selalu pergi ke Synagogue, memberitakan akan bahwa Yesus adalah Mesias, memberitakan kepada orang-orang Yahudi. Pasti yang di Synagogue adalah orang-orang Yahudi. Dan sebagian dari mereka percaya, tapi sebagian besar dari mereka tidak percaya dan mereka menentang. Kalau sudah membaca dalam kisah para Rasul, ada banyak cerita, banyak kisah yang pertentangan daripada orang-orang Yahudi kepada para Rasul yang memberitakan Injil kemana-mana. Salah satunya di dalam kisah para Rasul 18, ayat yang ke-6, saya bacakan kepada saudara ketika pertentangan itu semakin sengit. Di situ saya membaca bagi saudara. Tetapi ketika orang-orang Yahudi itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu. Paulus ini mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Di sini menjadi titik perubahan daripada pelayanan Paulus. Tadinya dia selalu datang memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan perjalanan lama kepada orang-orang Yahudi pertama-tama. Tapi karena terus pertentangan, terus pertentangan, maka Paulus di situ mulai meninggalkan, mengebaskan debu dan dia pergi memberitakan Injil ke orang-orang bukan Yahudi. Dan di sinilah Yohanes mengatakan inilah akan jemaat Yahudi yang sebenarnya adalah disebut sebagai jemaah Iblis, the synagogue of Satan. Kalau kita boleh simpulkan, ada empat macam penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna secara singkat, kita mengerti, melihat. Yang pertama adalah ada kemiskinan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Engkau, meskipun kau miskin, tapi engkau kaya. Engkau sesungguhnya susah, aku tahu akan kemiskinanmu, dan seterusnya. Yang pertama kemiskinan ini kemungkinan karena mereka memang menolak mengikuti cara-cara dunia yang ada di dalam kota itu, yang secara simbolis di dalam kitab wahyu juga dinyatakan disebut sebagai the beast. Saya bacakan fasal 13, ayat 16 dan 17 kepada saudara. Dan ia menyebabkan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan orang besar, sebentar, ya betul ya, kaya ataupun miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, the beast, nama binatang itu dan bilangan yang menandakan akan the beast atau binatang itu. Jadi kemungkinan besar orang-orang di Smyrna itu menolak untuk mengikuti cara-cara dunia, mereka tidak mengikuti dan tidak mau menyembah kepada the beast, binatang itu, dan juga tidak mau memakai tanda itu, sehingga memaksa mereka untuk mengalami banyak kesulitan karena itu. Tidak bisa berdagang, tidak bisa berjualan, mungkin tidak bisa membeli di tempat-tempat tertentu. Mereka menjadi kesulitan di dalam segala kehidupan mereka. Dan kemungkinan juga adalah karena itu mereka banyak jemaatnya yang miskin dalam jemaat Smyrna. Sehingga, tetapi karena kesetiaan mereka dan karena mereka tidak mau kompromi, terhadap tantangan atau tekanan yang ada di dalam kota itu. Yang kedua, sudah sekalian, bukan hanya mereka miskin, mereka juga mengalami fitnah. Seperti tadi saya katakan, slender dari jemaat Iblis. Yet you are, I know the slender of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Fitnah atau slender. Jadi mereka dari jemaat Iblis ini, Iblis yang disebut sebagai the accuser atau yang menuduh, yang memfitnah, pemfitnah itu. Tuhan Yesus mengatakan di kitab Injil kepada orang-orang Yahudi, Iblislah akan Bapamu itu, dan dia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Dan inilah adalah orang-orang yang menyebut diri Yahudi, tetapi sebenarnya adalah pengikut daripada setan. Kemungkinan besar inilah yang seperti dikatakan di sini, inilah yang juga dialami oleh jemaat di Smyrna. Meski kita tidak tahu secara detail apa yang slender seperti apa, fitnah seperti apa yang dikatakan kepada jemaat di Smyrna. Tetapi pasti menjadi sesuatu yang menyakitkan, pasti menjadi kesulitan yang mereka hadapi. Karena di fitnah dengan segala macam, kita tahu character assassination, itu bisa menjadi bahaya sekali. Mereka kemudian menjadi gosip-gosip, mungkin mereka disebut sebagai orang-orang yang memakan darah, kanibalism, karena mereka mengadakan perjamuan kudus, minum darah dan tubuh daripada Kristus. Itu salah satu yang dituduhkan kepada orang-orang Kristen secara umum sebenarnya. Jadi fitnah yang terjadi, kemiskinan secara ekonomi, fitnah daripada orang-orang Yahudi di sekeliling mereka, itu menjadi kesulitan penderitaan yang mereka alami. Tidak berhenti di situ, itu satu dan kedua ini, kemiskinan dan fitnah itu sudah dialami oleh mereka, tetapi Tuhan Yesus di sini kemudian mengatakan, mereka akan mengalami penderitaan yang lebih besar lagi. Yang ketiga, mereka akan masuk penjara sebagian daripada engkau. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Sudah sekalian penjara, dan kalau kita membaca kisah para rasul, sekali lagi para rasul dan banyak orang-orang Kristen pada sejarah gereja itu adalah orang-orang yang pernah masuk ke dalam penjara. Dan mereka banyak dari satu penjara kepada penjara lain. Paulus sendiri, Yohannes sendiri, juga adalah orang-orang yang sudah ada pernah di dalam penjara karena iman mereka. Dan inilah juga yang akan dialami Jemaat di Smyrna. Malaikat Jemaat Smyrna ini menuliskan kepada mereka. Meski hari ini kita sepertinya sangat jauh dari penjara hidup kita, tapi biarlah kita mengingat juga banyak orang-orang Kristen di berbagai tempat di seluruh dunia yang dipenjara karena iman mereka. Bagi kita di sini mungkin yang agak dekat ya, yang agak dekat adalah khususnya di Victoria, kita mendengar ada, kita dulu pernah membahas akan suppression atau conversion act yang telah berlaku sejak bulan lalu. Itu sudah disahkan itu tahun lalu, Februari, tapi baru berlakunya tahun ini, Februari. Jadi itu adalah sesuatu conversion act yang sebenarnya berpotensi membawa kita yang tidak setuju dengan hubungan sesama jenis itu, kalau kita kemudian salah berbicara itu kita bisa sebenarnya berpotensi untuk masuk ke dalam penjara sebenarnya. Berapa waktu yang lalu, berapa minggu lalu saya sempat mengikuti seminar yang diadakan oleh SEL, Australian Christian Lobby. Nah itu dia membahas dengan detail khususnya bagi para hamba-hamba Tuhan, para pekerja gereja, bagaimana kita boleh menghadapi ini dan bagaimana kita, bagaimana apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan supaya kita terhindar, supaya kita tidak terjebak ke dalam hukum yang sangat tidak adil ini. Mengatakan ini sangat tidak adil. Sesuatu yang sangat aneh sebenarnya sudah sekalian. Salah satu yang pembicara itu memberi contoh sebenarnya, jika misalnya pemuda, ada pemuda di antara kita atau siapapun itu yang kemudian mulai adiktif kepada pornografi, tapi pornografi heteroseksual. Pornografi heteroseksual, dia mulai nonton, mulai dan sebagainya, dan dia mulai adiktif. Dan kita kemudian tahu, saya tahu misalnya, hamba Tuhan tahu, dan saya panggil dia. Tidak boleh kamu begitu, itu berdosa. Kamu merusak pikiranmu, dan merusak relasimu, dan segala hidupmu, dan sebagainya. Itu, kalau saya melakukan itu kepada orang yang menonton video pornografi heteroseksual, itu tidak masalah sama sekali. Saya menegur dia secara pribadi, menyatakan itu salah, tidak boleh, jangan lakukan itu, akan merusak hidupmu. Itu perfectly fine, kalau saya melakukan itu. Tetapi herannya, heran sekali, kalau pemuda yang lain, dia jatuh ke pornografi, tapi pornografinya sesama jenis. Pornografi sesama jenis, dia nonton laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita misalnya, dan dia tergai, terdorong, menjadi tergairah, menjadi tergoda. Ya, keinginan berhubungan dengan sesama jenis. Dan saya panggil dia, mengatakan kalimat yang sama, tidak boleh, tidak benar, seperti itu. Melakukan itu, kamu bisa merusak hidupmu, merusak pikiranmu, merusak akan jiwamu, dan sebagainya. Kalau saya melakukan itu, kepada orang yang nonton pornografi sesama jenis, saya bisa dimasukkan ke dalam menjara. Karena saya menegur seperti itu. Aneh sekali kan? Aneh sekali, ini hukum yang sangat aneh. Karena mereka sangat melindungi orang-orang yang, orang-orang yang memiliki relasi dan melakukan akan hubungan seksual sesama jenis. Ini sesuatu contoh yang seperti demikian. Tetapi kalau dimimbar, saya mengatakan kayak gini, ini lebih aman. Karena saya sudah kasih tahu, mempelajari. Lebih aman. Karena apa? Karena saya tidak bicara secara pribadi, dengan orang itu. Saya bicara secara prinsip daripada firman Tuhan. Kepada semuanya. Dan kita akan terus menegaskan. Tentu bukan kita mendemonize, bukan kita menghina atau menjelek-jelekan atau menekan orang yang bergumul atau jatuh di dalam dosa homoseksual. Tidak, saudara sekalian. Dosa homoseksual itu tidak lebih berat dibandingkan dengan dosa heteroseksual. Tidak lebih berat. Sama. Perjinahan dengan homoseksual, dengan perjinahan dengan heteroseksual. itu sama berdosanya di mata Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang, dan dosa-dosa yang lain. Bahkan Alkitab sebenarnya menegaskan dosa kesombongan, dosa yang tidak kelihatan sama sekali. Pride. Itu adalah akar daripada segala dosa. Dari memunculkan segala dosa-dosa yang lain. Dosa unbelief kepada firman Tuhan. Itu salah satu juga lagi akar daripada segala dosa. mirip antara pride dengan unbelief itu adalah seperti dua sisi dari satu mata koin yang sama. Tetapi kita disini akan terus menegaskan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, meskipun itu harus bertentangan dengan hukum daripada Victoria, hukum daripada Australia secara umum. Disitu dia memberikan satu contoh yang menarik, saudara sekalian ada seorang pendeta, ini contoh yang sudah agak lama sebenarnya, 2005 di Sweden. Sweden tentu lebih dulu melegalkan same-sex marriage dan sebagainya. Dan dia pembicara memberi contoh, ada seorang pendeta yang bernama A.K. Green. Pendeta A.K. Green ini. Dia berbicara di mimbar, dia menyatakan firman Tuhan, dia menyatakan tidak setuju, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menolak perbuatan homoseksual itu dan seterusnya. Dan dengan kotba itu akhirnya dia dilaporkan oleh salah seorang yang dengar dan dia dipanggil polisi masuk ke pengadilan di Sweden. Dan kemudian melalui pengadilan negeri yang dilakukan situ, dia dihukum. Dinyatakan bersalah dan dia dihukum satu bulan penjara. Karena apa yang dikatakan itu. Tapi dia dengan timnya kemudian naik banding sampai ke Supreme Court. Supreme Court di Sweden itu. Akhirnya di Supreme Court akhirnya heran sekali setelah melalui perdebatan yang cukup panjang. Akhirnya pendeta A.K. Green ini dibebaskan. Bebas, mereka tidak bersalah. Dan yang menarik adalah alasan yang diberikan oleh Supreme Court itu. Dia sendiri, mereka sendiri menyadari dan mengatakan kalimat seperti ini. Bahwa memang apa yang dilakukan A.K. Green ini adalah melanggar akan hukum di negara kita. Melanggar akan hukum di negara kita. Tetapi, tetapi sudah sekalian dia mengatakan kalau hukum, kalau dia akan naik banding terus, naik banding terus, dan sampai dia bukan hanya Supreme Court di negara kita, dia sampai kepada apa yang disebut sebagai court di dalam European Union. Supreme Court sendiri mengakui dia akan bebas. Kenapa? Karena apa yang kita, meskipun dia melanggar hukum di negara ini, sebenarnya apa yang dia lakukan adalah, itu adalah hak asasi manusia yang lebih mendasar daripada hukum di negara kita. Supreme Court sendiri mengatakan kalimat seperti itu. Karena apa? Hak untuk beribadah, hak untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena memang itu firman Tuhan mengatakan demikian. Akhir Green ditanya, pendeta Akhir Green, kenapa kamu mengkotbakan itu? Kamu sudah tahu melanggar akan hukum ini. Dia sudah tahu, memang dia sudah tahu. Dan dia mengatakan kalimat, saya mengatakan itu karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Saya adalah hamba Tuhan. Saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau saya tidak memberitakan firman Tuhan, maka saya bukan hanya bersalah kepada jemaat, saya bersalah kepada Tuhan saya. Maka saya tidak bisa tidak memberitakan firman. Maka Supreme Court juga menyadari itu. Ini adalah firman Tuhan dan dia sebenarnya bukan untuk menyakiti, bukan untuk membuat orang dibuang dan sebagainya, justru membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Bertobat, hidup sesuai dengan prinsip akan firman Tuhan yang kita tahu dan percaya. Itu adalah firman yang sejati, kebenaran yang mutlak. Maka itu hanya contoh saja bagaimana jemaat di Smyrna juga akan mengalami penjara karena kesetiaan mereka, karena iman mereka kepada Tuhan. Terakhir, kesulitan yang mereka hadapi, kemungkinan penelitian yang mereka hadapi adalah mati. Bukan hanya penjara, tapi sebagian akan mati. Karena itu Tuhan Yesus disini mengatakan supaya beberapa orang akan dicobai, kamu beroleh kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi disini mau mengatakan, biarlah engkau terus setia, meskipun engkau mengalami kesulitan, penderitaan, penjara, bahkan jika engkau mengalami segala kesusahan yang sangat besar, biarlah kesetiaanmu terus menerus, kau harus jaga, meskipun itu harus mengakibatkan kematian karena imanmu. Sekali lagi, meskipun ini sesuatu yang jauh sekali dari kita, kalau kita hidup sesuai dengan kenyataan Tuhan, mungkin kita juga akan ada kesulitan-kesulitan tertentu, tetapi jauh sekali daripada mati. Kalau engkau hidup, kalau kita hidup, mau melakukan semua prinsip firman Tuhan di negara ini, negara demokrasi, negara yang banyak kebebasan, di tengah segala hal-hal yang tidak sempurna di dalam hukumnya, ada banyak kebebasan. Kalau kita mau mentaati sungguh-sungguh firman Tuhan, kita juga sangat, sebenarnya sangat kecil kemungkinan kita di penjara, apalagi mati. Karena iman kita. Tapi kita tahu ada saudara-saudara kita seiman, our brothers and sisters, orang-orang saudara kita, orang-orang yang satu tubuh dengan kita, di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Mereka karena iman mereka, karena kesetiaan mereka, mereka di penjara, mereka mati, mereka mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Salah satu suku yang terbesar di Indonesia, suku Sunda, itu mereka kalau mereka menjadi Kristen, kalau mereka menjadi Kristen, mereka akan mengalami kesusahan yang besar, karena mereka akan dibuang, mereka akan dikucilkan dari lingkungannya, dari keluarganya. Mereka akan disown oleh orang tuanya, karena iman mereka. Tapi banyak dari mereka yang tetap beriman, tetap mengikut Tuhan, meskipun banyak tantangan, penderitaan, kesulitan yang mereka harus hadapi. Ini menjadi tentu dorongan bagi kita, untuk boleh kita setia sampai mati juga, sesuai dengan panggilan Tuhan-Tuhan, menginginkan kita setia, sesuai dengan perintah dan kenak Tuhan. Dan salah satu contoh yang nyata, yang sungguh-sungguh terjadi, di dalam Jemaat Semirna, adalah seorang yang paling terkenal dari Jemaat Semirna, yaitu Bapak Gereja Polikarpus, atau Polikarp. Dia adalah bishop dari Semirna, dia lahir tahun 1969, jadi sebelum surat ini ditulis, dia sudah menjadi bishop di, bukan bishop, dia sudah lahir, dan dia kemudian menjadi bishop di Semirna, ketika dia di dalam pelayanannya, di Jemaat Semirna. Menurut sejarah Tertullian, Irenaeus mengatakan, kemungkinan besar Polikarp ini adalah, murid langsung dari Rasul Yohanes, yang menulis kitab Wahyu. Dan dia, kemungkinan besar juga ditabiskan, menjadi bishop di Semirna, oleh Yohanes sendiri. Dan kita tahu, kalimat dia yang terkenal, ketika dia sudah sangat tua, dan dia kemudian ditangkap, karena iman dia, mengikut Tuhan. dia diancam, mau dihukum mati, dibunuh, kalau dia terus beriman, terus tidak mau meninggalkan akan imannya, dan tidak mau menyembah kepada Kaisar, patung Kaisar, Kaisar, mungkin lebih besar Kaisar Tiborius, atau Dea Roma yang tadi saya katakan, tapi dia diancam untuk dihukum mati, tetapi dia mengatakan, kalimat yang terkenal sekali, for 86 years, sudah sangat tua, tahun 19, 15.155, Eddie, dia mengatakan ini, setelah dia umur 86 tahun, for 86 years, I have served him, and he has done no wrong to me, how then can I blaspheme my king, who saved me? sudah 86 tahun, saya mengatakan, saya mengutip di persekutuan doa, ini menunjukkan, kok 86 tahun, I have served him, kok 86 tahun, dia baru umur 86 tahun, memang dari lahir sudah melayani Tuhan, gitu ya, ada yang menafsirkan, ini kemungkinan dia menunjuk kepada, dia waktu kecil sudah dibaptis, dia adalah milik Tuhan, sejak bayi, dia sudah dibaptis, sejak bayi, dia adalah milik Tuhan, sejak bayi, dia terus di dalam iman yang sejati, jadi dia bisa mengatakan, for 86 years, sudah 86 tahun, saya sudah melayani dia, dan dia tidak pernah bersalah kepada saya, bagaimana saya bisa menghujat Rajaku, yang telah menyelamatkan saya, dengan kalimat itu, dia dibunuh, mati, betul-betul mati, menjadi mati-martir, sudah sekalian, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Jemaat di Sembirna ini, tentu mengingatkan kita, akan panggilan untuk menderita, ini tema yang saya sudah beberapa kali katakan ya, sebenarnya ya, kita tahu, kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya untuk diselamatkan, seperti Filipi 1 mengatakan, sebab kepada kita dikaruniakan, bukan saja untuk percaya, dan diselamatkan oleh Kristus, tetapi bagi kita juga dikaruniakan, untuk menderita bagi dia, kita dipanggil untuk menderita, saudara sekalian, Kristus sendiri mengatakan, jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, pengikut-pengikutku, murid-muridku, jangan heran, Petrus mengatakan, jangan heran, kalau kesulitan penderitaan, karena imanmu terjadi kepadamu, seolah-olah itu sesuatu yang mengagetkan, sesuatu itu yang tidak di-expect, kamu harus expect, sebagai anak-anak Tuhan, kalau hidup sesuai dengan kehendaku, sesuai dengan firmanku, maka kita harus expect, kita akan menderita, justru itulah panggilan, salah satu panggilannya, Paulus mengatakan kepada Timotius, everyone who wants to live a godly life, will be persecuted, setiap orang yang ingin hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan, akan dianiaya, ini adalah menderita, karena Kristus adalah salah satu tanda, gereja yang sejati, ini tentu, ini adalah firman Tuhan yang sangat jelas, tetapi di dalam banyak gereja sebenarnya, itu mulai kabur, mulai kabur, banyak gereja yang mulai mengatakan, percaya kepada Kristus, kau pasti sembuh, kamu lancar, Tuhan mau membesarkan kamu, memuliakan kamu, kamu orang yang paling penting di mata Tuhan, Tuhan apa yang dikerjakan, berfokus kepada engkau, Tuhan ingin engkau mengalami, the best life di dunia ini, sekarang ini, nah itu bisa, bisa ada benarnya, sebenarnya, kalau kita perlu mengerti, tapi kalau itu terus yang ditekankan, kalau mengatakan, kau mengikut Tuhan, pasti sembuh, pasti kaya, pasti lancar, itu pasti salah, pasti salah sudah sekalian, kita tidak pernah mengajarkan kepada kita, mengikut Tuhan itu, pasti sembuh, pasti kaya, pasti lancar, sudah tentu bukan, kita ingin menderita ya, sudah sekalian, kita membahas, tadi saya mengutip banyak alkitab itu adalah, panggilan Tuhan, untuk kita menderita, bukan kita ingin menderita, kita suka menderita sekali lagi ya, menghindari penderitaan itu normal, manusia, tidak ada kita semua, saya tidak ada, kecuali mungkin minggu lalu itu ya, ingin menderita sedikit, tapi tujuannya juga bukan menderitanya kan, tujuannya bukan menderitanya, tujuannya bukan supaya kena covidnya, bukan itu tujuannya kan, tujuannya supaya minggu depannya saya bisa berkotbah, bisa melayani, bisa beribadah bersama-sama dengan saudara, itu tujuannya, tidak ada orang yang mau menderita, tidak ada orang yang suka menderita, itu adalah orang yang aneh, kalau ada orang-orang tertentu yang sangat kecil, yang disebut sebagai orang yang abnormal, abnormal, masokism, suka disakiti, suka menderita, itu adalah abnormal, kita adalah orang-orang yang tidak, bukan abnormal saudara, bukan abnormal, kita bukan orang-orang yang aneh, tapi kita juga bukan orang yang, Normal saja. Ini masalahnya. Kita bukan orang yang normal, yang kita memang menghindari penderitaan normal manusiawi, tetapi kita dipanggil menjadi orang yang supranormal. Supranormal yang karena mengikut Tuhan, karena tahu kita hidup di dalam dunia yang berdosa, kita sendiri juga masih bergumul dengan dosa, kita ingin mentaati Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan, dan kita tahu ketika kita mentaati Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, maka akan ada penderitaan. Dan kita tidak menghindari penderitaan seperti itu. Bahkan Tuhan menginginkan kita mengalami penderitaan seperti itu. Bukan demi penderitaan itu sendiri, tetapi demi akan ketaatan kita kepada Tuhan, demi banyak hal, demi pembentukan karakter kita, kita semakin mengenal dia, semakin sadar bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang kita perlukan. Dari lagu yang tadi kita nyanyikan. Jika kita punya Tuhan yang lain, ku tak perlu. Betulkah itu? Jika aku milikmu, jika Tuhan milikku, yang lain ku tak perlu. Kalau kita mau memberitakan Injil, kita menjadi saksi Kristus, pasti engkau mengalami banyak kesulitan, tantangan, penderitaan. Kalau kita ingin mengasihi saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara yang memfitnah kita, khususnya saudara-saudara kita yang kita tahu mengatakan hal-hal yang jelek di belakang kita, tapi kita mau mengasihi dia. Itu pasti susah sekali. Berjuang melawan egoisme kita, itu menderita. Dan Tuhan ingin kita berjuang, itu menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Itulah orang-orang yang mengikut Tuhan. Itulah murid-murid Kristus yang sejati. Sudah kita tahu itu, saya mengingatkan kepada saudara sekalian, saya hanya akan tutup bagian ini, kotbah hari ini dengan, bukan fokus kepada panggilan menderita, tetapi kepada comfort, penghiburan, yang Tuhan Yesus berikan di dalam ayat-ayat ini, bagi kita. Bagi kita yang mau taat, pada Tuhan, dan mengalami kesulitan, penderitaan seperti jemaat di Semirna. Mengalami begitu banyak kesulitan, karena iman, karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan penghiburan, bagi mereka. Tuhan memberikan, dan menariknya di sini, kita melihat secara singkat, Tuhan memberi penghiburannya, dengan menyatakan tujuh kebenaran, tentang dirinya. Bagaimana Tuhan menghibur kita? Dengan menyatakan kemuliaan dirinya, kepada jemaat di Semirna. Jemaat di Semirna, dan kita sekalian mengenal dia, mengenal kebesaran, keagungan, betapa besar agung mulia, berkuasa, berdaulat, dia. Dan itu menjadi penghiburan yang terbesar, bagi anak-anak Tuhan. Tujuh kebenaran, fakta tentang dirinya. Yang pertama adalah, dia adalah Allah yang gekal. Tuhan Yesus mulai di sini, mengatakan kalimat, inilah firman, dari yang awal, dan yang akhir. These are the words of him, who is the first, and the last. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah alpha dan omega sebelumnya. Kita sudah, dia sudah menyatakan dirinya. Dia adalah Tuhan yang mengawali segala suatu, dan dia juga, Tuhan yang akan mengakhiri segala suatu, ketika segala suatu dunia yang sekarang ini akan lenyap dengan segalanya, maka dia akan terus ada. Dia akan, dia adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu jangan takut ketika engkau percaya, dan mengenal, dan beriman kepada aku. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu, atas segala suatu dalam dunia, termasuk waktu. Yang awal dan yang akhir, alpha dan omega. Sudah pernah pikir, Tuhan yang berkuasa atas waktu. Waktu itu, sesuatu yang heran sekali, mengherankan kan. Tapi Tuhan berkuasa atas waktu, apa maksudnya? Salah satu yang, ya kita bisa mengerti secara populer itu, kalau sudah nonton Dr. Strange. Marvel. Dia berkuasa atas waktu. Dia punya kuasa atas waktu. Ketika dia menghadapi siapa? Dormuma ya. Dormama. Dormamu. Dormamu ya. Dormamu. Yang sangat berkuasa. Hebat. Punya power luar biasa. Seluruhnya dia matikan, dihabiskan, termasuk Dr. Strange. Dia banyak, dengan segala, langsung mati dia. Hancur, habis. Tapi begitu habis, eh muncul lagi Dr. Strange. Setelah mati, habis, tiba lagi Dr. Strange. Dia habisin lagi, hancurin lagi. Tiba lagi Dr. Strange, muncul lagi. Setelah mati, betul-betul mati, eh datang lagi. Berkali-kali. Jadi gimana ya? Dia sampai frustrasi. Kenapa? Karena Dr. Strange punya, punya, batu, atas waktu itu. Bikin loop. Loop waktu. Loop adalah apa? Kalau, kalau dia mati, dia waktunya, dia balik lagi, dia balik ke sebelum dia mati. Kalau dia mati, waktunya balik lagi ke sebelum mati. Ayo, bagaimana? Kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Kuasa hebatmu, sampai dia, oke, frustrasi. Kenapa? Kenapa bisa begini? Aku sudah matikan kamu, hancurkan kamu berkali-kali. Kok hidup lagi? Kok hidup lagi? Kok hidup lagi? Kok hidup lagi? Waktunya diputar balik. Loop of time. Secara populer kita bisa mengerti. Hal itu. Ya, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Ketika Putin selesai menghancurkan Ukraina, Tuhan akan tetap berdaulat. Dia akan tetap berdaulat. Putin akan habis sendiri, akan hancur sendiri, akan susah sendiri pasti. Tapi yang ke depan ini, Tuhan akan tetap berdaulat. Dia adalah Tuhan yang berkuat, dia adalah yang kekal, yang awal dan yang akhir. Kalau kita memiliki Tuhan yang demikian, maka itu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Yang kedua, dia juga adalah Tuhan yang menang. Dia mengatakan yang awal dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Inilah firman dia yang telah mati dan hidup kembali. Dia berkata kepada Jumatis Mirna, hendak langkau setia sampai mati. Dia berhak mengatakan itu. Karena dia sendiri telah setia sampai mati. Dan yang menghiburkan, yang memberi kekuatan adalah mati bukan akhir daripada hidup dia. Dia yang telah mati itu, dia juga yang telah bangkit dari kematian. Kematian tidak memiliki kata terakhir. Sehingga dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus mengatakan, Oh death, where is your victory? Oh kematian, Oh maut, dimanakah kemenanganmu? Oh maut, dimanakah akan sengatmu? Ibrani 2 mengatakan, oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Sehingga membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Kalau kita tidak takut lagi kepada kematian, karena kita percaya beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit. Apakah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan keberanian? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita yang awal dan yang akhir dan Tuhan yang menang? Ketiga, Dia adalah Tuhan yang mengerti akan penderitaan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menang, tapi Dia mengerti penderitaan kita. I know your affliction. Aku tahu, aku mengerti akan penderitaan. Tuhan yang sekatakan kepada Jemati Smyrna. Dia adalah sendiri, adalah Tuhan yang pernah menderita. Dia adalah Tuhan yang pernah dihina, dianiaya. Dan tentu Dia adalah Tuhan yang pernah mati. Bukankah ini menjadi penghiburan yang besar bagi kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang di dalam segala penderitaan, kesusahan, penghiburan yang paling besar adalah karena kita tahu Tuhan kita sendiri mengerti penderitaan kita. Karena Dia sendiri pernah dicobai, dihina, menderita bagi kita. Dia bukan hanya mengerti secara kognitif, secara teoritis, Dia sendiri mengalami itu. Dan Dia berdoa bagi kita. Salah satu yang saya pernah persiapkan bagian ini mengingatkan saya akan Akad Pendeta Amin Chung ketika kami melayani di Singapura. Sempat ada overlap. Saya lupa dua minggu atau tiga minggu bersama-sama. Kita dua keluarga tinggal di satu rumah yang sama. Pendeta Amin Chung dengan tiga anaknya. Almarhum sekarang Pendeta Amin Chung. Dan kita tahu beliau pernah sakit kanker dan kemudian juga meninggalnya karena relapse dan kemudian sampai meninggal. Tapi selama dua minggu, tiga minggu bersama-sama itu saya melayani bersama-sama Pendeta Amin Chung dan salah satu pelayanan yang banyak dilakukan di Singapura waktu itu adalah kita mengunjungi orang-orang yang sakit. Khususnya orang-orang yang sakit kanker. Banyak sekali orang yang sakit kanker di Singapura. Mount Elizabeth itu, Mount I itu, kalau tidak ada orang Indonesia berobat, bangkrut dia. Orang Indonesia banyak sekali berobat di situ. Mount Elizabeth, Glen Eagles dan sebagainya. Dan saya kemudian waktu melayani bersama-sama Pak Amin Chung mengunjungi jemaat-jemaat yang sakit ataupun keluarga dari jemaat atau teman daripada jemaat yang sakit. Minta tolong Pak Budi, Pak Amin boleh datang gak? Kan sebelumnya saya juga sudah melayani gitu ya. Terus waktu bersama-sama di situ dua-tiga minggu itu bersama-sama Pak Amin melayani. Ayo-ayo kita kunjungi Bapak ini, Ibu ini. Kita doakan mereka beberapa kali. Dan saya kemudian notice satu hal, notice memperhatikan satu hal waktu kami bicara dan kemudian mereka berbicara kepada Pak Amin dan terus mereka tahu, mereka kebanyakan mungkin Pak Amin juga kadang-kadang ceritakan bahwa saya juga berapa tahun yang lalu mengalami seperti Bapak, seperti Ibu. Saya juga mengalami susah, mengerti sekali susahnya, mengerti sekali sakitnya, diradiasi berpuluh-puluh kali sampai hangus semua, kelenjar ludah hangus. Kalau hangus enggak ada air ludah sudah susah sekali itu. Enggak bisa, bahkan minum minum segelas susu itu seperti minum pecahan kaca di sini. Susah sekali. Saya notice satu hal ketika Pak Amin cerita begitu kepada mereka, mereka itu dikuatkan. Mereka itu dikuatkan karena menyadari bahwa pendeta Amin juga ini pendeta aku yang akan berdoa bagiku yang datang, dia mengerti penderitaanku. Dia mengerti segala kesulitanku. Itu menjadi penghiburan bagi bagi jemaat. Di sini lah Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat di Smyrna, I know your affliction, aku tahu segala penderitaanmu. Ibrani mengatakan sebab kita memiliki imam besar yang dapat turut merasakan segala penderitaan-penderitaan kita. Karena dia telah dicobai dengan berbagai cara, tapi dia tidak berdosa. Inilah penghiburan yang Tuhan berikan kepada jemaat Smyrna dan kepada setiap kita yang menderita, apapun penderitaan yang kita alami. maka Tuhan mengatakan aku mengerti penderitaan. Yang keempat sudah sekalian. Yang keempat dia bukan hanya Tuhan yang mengerti, dia juga adalah Tuhan yang bisa menilai dengan tepat apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang sesungguhnya terjadi. Kau dianggap miskin, kau kemiskinanmu tetapi sebenarnya kau kaya. Kau di fitnas segala macam cara, tapi yang salah itu adalah orang-orang yang memfitnah. Mereka adalah jemaah iblis. Synecog of Satan. Tentu kalimat ini bisa mengerikan bagi orang-orang, bagi gereja, bagi kita yang justru kita tidak mau Tuhan tahu apa yang sebenarnya. Kita yang hanya memperhatikan luarnya, kesuksesan luar, kebaikan di luar, tapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tapi bagi kita yang mau sungguh-sungguh taat di tengah segala, pasti kita juga tidak sempurna. Kita ada hal-hal yang kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi di sedalam hati kita, kalau kita bisa berkata seperti Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku sudah menolak engkau, aku sudah menghujat engkau. Engkau tahu bahwa aku sudah mengatakan, kalau yang lain lari meninggalkan engkau, aku tidak akan lari, aku bahkan rela mati bagimu. Kau tahu aku ngomong besar. Kau tahu aku ketika ditanya, ditegur oleh wanita, budak perempuan yang kecil itu, aku sudah menyangkali engkau, aku akan bahkan ketiga kali aku bersumpah, aku tidak mengenal engkau sama sekali. Tuhan kau tahu segala sesuatu. tetapi engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasih engkau. Kalau kita adalah orang-orang yang bisa berkata dengan sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan seperti demikian, maka ini menjadi penghiburan yang besar bahwa Tuhan tahu dengan tepat segala sesuatu yang terjadi di dalam realita akan hidup kita. Smyrna adalah gereja yang mengalami banyak kesusahan dan yang miskin secara materi. Artinya mereka pasti tidak dipandang oleh kelilingnya, oleh dunia tidak dipandang. Mungkin bahkan dihina, bahkan mungkin dihina dipandang rendah oleh gereja-gereja yang sukses, yang gedungnya besar, yang banyak orang kaya di dalamnya, yang banyak orang-orang sukses, kelihatan sukses. Ini jemaat yang miskin, mungkin kecil, mungkin sedikit, bahkan oleh orang-orang kesehatan sendiri mungkin dihina. Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu apa yang kau, apa yang dalam hatimu. Aku tahu bahwa penderitaanmu, kesusahanmu, kemiskinanmu, karena imanmu, karena kau mau setia, karena kau mau taat kepada aku. Aku tahu, karena itu aku mengatakan bahwa engkau sesungguhnya kaya meskipun engkau dihina oleh dunia ini. ini menjadi penghiburan bagi kita, anak-anak Tuhan yang mau setia, mau berjuang, meskipun di luar kelihatan gagal, meskipun di luar kelihatan tidak baik, dan nanti ada waktunya, waktunya Tuhan menyatakan anugerahnya, ada waktunya Tuhan menyatakan kepertolongan yang nyata. Tuhan ingin kita setia, tidak peduli seberapa luarnya, baik, miskin, kaya, sukses, gagal, tapi kalau kita mau setia terus kepada Tuhan, dia tahu, dia akan memimpin, dan dia tidak akan meninggalkan agang umatnya. kelima, dia adalah Tuhan yang in control, tadi sudah seperti ada di sebelumnya ya, tetapi di ini mau menegaskan poin, waktu Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna bahwa beberapa orang di antaramu akan masuk dalam penjara supaya kamu dicobai, dan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Banyak penafsir disini mengatakan kata 10 hari ini dengan tegas dikatakan 10 hari. Ini mau menunjukkan ini waktu yang tidak lama. Ini mau menunjukkan dalam konteks ini, iya betul Tuhan mengizinkan mereka masuk ke dalam penjara, tetapi dikasih batas waktu. Tidak akan lama, kamu akan dipenjara selama 10 hari. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat. Seperti ketika setan datang kepada Tuhan dan mengatakan menuduh kau tentu saja Ayub itu memuji kau, Ayub itu beribadah kepadamu. Karena kau jagai dia terus. Kau pelihara dia, kau berkati dia. Siapa orang yang tidak akan taat kepadamu? Karena kau memberkati dengan segala macam berkat, anak-anak, kekayaan, ternak, dan sebagainya, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Kau memberkati dia, pasti dia memuji kau, pasti dia taat kepadamu. Coba habiskan semuanya itu. hancurkan semuanya itu. Ambil itu semua. Dia pasti akan menghujat kau. Maka Tuhan mengatakan, oke, habiskan semuanya. Tapi, jangan apa-apakan Ayubnya. Jangan sentuh Ayubnya. apapun hartanya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya, ternaknya, boleh kau habiskan. Jangan apa-apakan Ayub. Iblis tidak bisa apa-apakan Ayub. Meskipun dia sangat ingin mengapa-apakan Ayub. Sangat ingin menghancurkan Ayub. Itu nanti kita tahu kalimat selanjutnya, dia memang tujuannya menghancurkan Ayub. Tapi ketika Tuhan bilang, tidak berhenti sampai di sini. Dia mengizinkan ada kesulitan-kesulitan terjadi kepada jemaat, Smyrna, kepada Ayub. Tapi ketika dia, artinya segala apapun kesulitan yang kita hadapi di dalam kedaulatan Tuhan. Artinya, apapun yang kita hadapi hari ini, maka itu di dalam kontrol daripada Tuhan. Saya terkesan, ada seorang yang sharing di persentuan doang mengatakan, kita berarti artinya kita harus menerima percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini adalah baik bagi saya. Adalah Tuhan punya rencana, baik bagi saya. Wah ini sangat sulit, bukan? Kita mengatakan itu kalau memang penderitaan-kesulitan yang kita halapi. Mari lihat sedikit akan saudara kita yang kita berapa waktu lalu kita pernah sharing bukan jemaat di kita, tetapi dulu di Singapura pernah datang ke gereja, di Melbourne pernah datang, tapi kemudian berapa waktu yang lalu kemudian istrinya sakit dan kemudian meninggal, masih sangat muda, meninggalkan suami dan dua anak. Dan saya sangat terkesan anaknya salah satu yang mengatakan di dalam iologi yang dia katakan. Meninggalnya Mami adalah hari yang terburuk, hari yang sangat susah di dalam, hari yang sangat menderita, sangat berat bagi saya, bagi kami sekeluarga, tapi sekaligus adalah hari yang saya sangat bersyukur, hari yang terbaik, karena Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memimpin, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itu seorang remaja bisa mengatakan kalimat itu, itu adalah iman yang benar, mengerti, percaya bahwa Tuhan adalah yang berdaulat, He is in control. Kita beriman kepada Dia. Kenam, sudah sekalian, Dia adalah Tuhan bukan hanya in control, tapi Dia juga memiliki rencana yang tidak seluruhnya kita mengerti, tapi yang pasti, seperti firman Tuhan katakan kepada kita, pasti untuk kebaikan daripada umatnya. kita tidak mengerti, suaminya kemarin mengatakan, saya sampai hari ini pun tidak mengerti mengapa Tuhan memanggil istri saya, yang saya sangat kasih, dan juga anak-anak yang masih sangat membutuhkan Dia, tapi saya percaya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, untuk menatakan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah iman, itulah iman, di tengah segala kesulitan yang ada, kita percaya, mungkin kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak mengerti, kenapa, kenapa harus itu terjadi. Kita tidak perlu tanya mungkin, mungkin ada hal-hal yang pertanyaannya baru kita tahu nanti ketika kita bertemu dengan, muka dengan muka dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh itu saudara kita itu apa namanya, saudara kita Yunus itu yang dia mengatakan nanti ketika saya bertemu dengan Tuhan maka saya pasti tahu mengapa Tuhan melakukan ini, meskipun hari ini saya belum mengerti. Mengapa Tuhan membiarkan istri saya itu meninggal. Iblis disini bertujuan mencobai hajmat di Sbirna untuk menghancurkan, memberikan kesusahan yang begitu berat dicobai ayat yang sebelum mengatakan menempelkan kau dalam penjara supaya kau dicobai tapi bagi Tuhan kita tahu segala kesulitan penderitaan kita adalah untuk memurnikan iman kita untuk membentuk karakter kita untuk memperkuat pengharapan kita di dalam Tuhan Tim Keller mengatakan oftentimes we only realize Tuhan is all I need when Tuhan is all I have seringkali kita baru sadar sebenarnya Tuhan itulah satu-satunya yang saya perlukan ketika Tuhan adalah satu-satunya yang saya miliki baru tahu baru sadar berapa berapa besarnya dia baru sadar berapa mulianya dia karena ada hal-hal yang kita tidak bisa pelajari kecuali melalui penderitaan kesulitan yang kita hadapi kita baru tahu baru sadar baru mengenal dia Tuhan Tuhan ingin kita mengenal dia kita meskipun ada hal-hal peristiwa-peristiwa detailnya kita tidak mengerti tapi karena kita mengenal semakin mengenal dia percaya dia adalah Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik bagi umatnya dia selalu memiliki kehendak yang terbaik bagi kita tentu untuk kemuliaan namanya ultimately for his own glory but also for our own good because he works for the good in all things for the good of those who love him terakhir sudah sekalian dia juga adalah Tuhan yang murah hati dia adalah Tuhan yang murah hati ayat 10b mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ayat 11 mengatakan 11b khususnya barang siapa menang dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua mahkota kehidupan adalah anugerah yang telah dipastikan bagi mereka yang ada di dalam kristus dan bagi mereka yang ada di dalam kristus memiliki iman yang sejati itu akan menghasilkan ketaatan akan berjuang kita akan terus maju mau maju dan kita tidak akan rela dan berdamai hidup di dalam dosa tidak akan kita akan terus maju berjuang kita akan taat-taat sampai mati taat sampai mati ini gambaran gambaran sampai garis finish gambaran seperti orang berlari berjuang taat-taat sampai habis sampai selesai dan ketika selesai Tuhan akan memberikan mahkota ini gambaran disini mahkota kehidupan seperti mahkota kehidupan seperti engkau telah selesai bagi orang-orang hamba-hamba Tuhan bagi Yohanes sendiri yang akhirnya tidak lama setelah dia menulis dia meninggal selesai ada mahkota kehidupan ini adalah anugerah yang telah diberikan telah dijanjikan pasti bagi mereka yang ada di dalam Kristus tapi bukan hanya mahkota kehidupan dikatakan ini barang siapa menang menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua ini menunjuk kepada orang-orang yang di luar Kristus orang-orang yang mati di luar Kristus mereka mati akhirnya menghadapi penghakiman daripada Tuhan dan mereka akan mengalami kematian yang kedua yaitu terpisah selama-lamanya dibuang dari hadapan Tuhan terpisah selama-lamanya dari Tuhan sang kehidupan hidup itu sendiri mereka akan sengsara selama-lamanya di neraka tetapi bagi kita yang ada di dalam Kristus maka kita akan masih mengalami kematian secara fisik hampir kita akan mengalami mati tapi cuma satu kali mati tidak akan mengalami kematian yang kedua kematian kedua tidak akan disini memberi penekanan sebenarnya dalam bahasa aslinya he who overcomes who overcomes will not be hurt at all itu penekanan will not be hurt at all tidak akan dilukai tidak akan menderita tidak akan disentuh apapun juga tidak akan disentuh sedikit pun oleh kematian yang kedua karena kita akan memperoleh mahkota kehidupan hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan Pak Tong kalau tidak salah pernah mengatakan dalam poin ini orang yang lahir satu kali orang yang hanya lahir satu kali dia akan mati dua kali tapi orang yang lahir dua kali dia hanya akan mati satu kali ya maksudnya adalah orang yang hanya lahir satu kali orang-orang semua orang pernah lahir secara fisik satu kali tapi tidak tidak mengalami kelahiran kembali tidak mengalami lahir baru tidak beriman di dalam Kristus maka dia akan mengalami kematian yang kedua matinya jadi dua kali mati secara fisik dan mati terpisah selama-lamanya dari Tuhan tapi bagi kita yang lahir dua kali bukan hanya lahir secara fisik tapi kita lahir kembali born again memiliki hidup yang baru di dalam Kristus roh kudus memberi hidup yang baru melahir barukan kita kita lahir dua kali maka kita hanya akan mati satu kali dan kemudian akan hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan biarlah melalui firman hari ini kita didorong untuk setia selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan siap menderita bagi Tuhan karena iman kita karena ketatan kita kepada Tuhan tapi kita akan terus hidup demikian dan tidak takut karena kita mengenal dia adalah yang awal dan yang akhir dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala suatu dia adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita dia adalah Tuhan yang mengerti segala penderitaan kita bahkan dia adalah Tuhan yang murah hati dia akan memberikan mahkota kehidupan dan kematian kedua tidak akan menyentuh kita sama sekali mari kita berjuang mari kita beriman mari kita makin taat kepada Tuhan karena dia adalah Tuhan yang demikian Tuhan yang patut dipuji ditinggikan Tuhan yang patut menerima segala segala ketaatan kita segala kasih kita segala akan waktu dan hidup kita mari kita berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga puji terima kasih Bapak di surga kami bersyukur untuk hari ini sempatan kau berikan kepada kami untuk datang beribadah memuji kau mendengarkan akan firmanmu bersama-sama umatmu kau kumpulkan kami kau panggil kami menjadi umat Tuhan yang yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini umatmu yang boleh mengikut engkau taat kepada Tuhan meskipun akan ada tantangan ada harga yang harus kami bayar karena iman dan ketatan kami kepadamu Tuhan kuatkan kami Tuhan pimpin kami Tuhan beri kami keberanian karena kami tahu seluruh hidup kami nafas kami kami bergerak kami bernafas kami hidup karena engkau yang memberikannya dan terlebih lagi engkau telah memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami sehingga tidak ada penghukuman bagi kami yang ada di dalam Kristus bersyukur untuk penyataanmu kebenaranmu dirimu yang telah dinyatakan pada hari ini pimpin kami kami terus setia mengikut engkau memuliakan namamu di dalam seluruh bagian daripada hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa amin